Intro Nasib kurang mengenakan kini tengah menerpa selebgram cantik Dara Arafah yang mana pada beberapa waktu lalu dirinya baru saja mendapatkan cobaan usai berangkas berisi uang miliknya, hilang dicuri oleh asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya dan tak menunggu waktu lama, kini Mursida selaku pelaku pencurian berangkas milik Dara Arafah akhirnya berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian dan resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian berencana di kediaman rumah Dara Arafah mengaku sudah lega melihat pelaku telah diringkus oleh pihak kepolisian maka seperti inilah bentuk ungkapan rasa syukur yang dipanjatkan Dara Arafah usai mantan ART kini telah dijadikan sebagai tersangka kasus pencurian berangkas miliknya Alhamdulillah senang banget, ini kita berkat masyarakat Indonesia juga, media juga yang udah mau bantu nemenin kasus ini juga, makasih semuanya ya sebelumnya awal kejadiannya itu tanggal 4 ya, yang udah di... tapi kejadian tanggal 4, dia bawa berangkas saya dari kamar ke daerah... mana kan? berangkasnya ke daerah mana? Cilacap ya ke daerah Cilacap dimana dia ternyata naik ojek online ya, entah ojek online atau ojek pengkolan dikirim lagi paket level langsung ke Cilacap jadi ya menerima berangkasnya itu yang laki-lakinya tadi, pacarnya itu dan ternyata si Mbak Mursida ini dia udah dapet kerjaan langsung di daerah Cibugur kayak gitu, jadi ya kurang lebihnya kayak gitulah total yang dilaporkan tuh 8 ratus udah lebih kurang lebih rekan-rekan sekalian Subdit Jataneras di Trimum, Poldami Turjaya baru saja mengungkap kasus pencurian berangkas milik seseorang yang juga merupakan dikenal sebagai selegram atas nama darah Arafah wanita dan sebagai selegram kasus ini diungkap atas dasar laporan polisi dari korban yang melaporkan kepada kepolisian pada tanggal 6 September tahun 2022 ada pun waktu dan tempat terjadinya atibak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 4 September tahun 2022 di rumah korban ada pun kerugian yang dialami oleh korban dengan pencurian berangkas miliknya ini adalah kerugian uang tunai 789 juta rupiah terlihat ya kedua pelaku ini sebagai tersangka sudah ditetapkan statusnya satu wanita atas nama Musridah alias Sri umur 52 tahun pekerjaan asisten rumah tangga korban perannya adalah mengambil berangkas dari rumah korban dan mengirimkannya kepada tersangka satu lagi yang laki-laki atas nama Sarpun dengan menggunakan travel kemudian tersangka Sarpun alias Anwar usia 38 tahun ini perannya menerima kiriman berangkas melalui travel tersebut kemudian membongkarnya dan mengambil visinya kemudian dari kejahatan ini rekan-rekan sekalian barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik diantaranya uang kes 672 juta rupiah jadi sudah berkurang memang ada yang dibelikan barang-barang kemudian kemudian satu linggis satu palu dua bergaji kecil pakaian yang digunakan pada saat melakukan pencurian kemudian beberapa barang elektronis seperti handphone kemudian juga satu BPKW motor atas nama Rahmatri Wijayanto dan juga satu STMK motor atas nama yang sama ini kronologis terjadinya kejahatan ini bisa saya gambarkan kepada teman-teman media sekalian bahwa tersangka musridah aliasri dan tersangka sarpun alias anwar ini merupakan sepasang kekasih jadi bukan suami istri ya kekasih yang berfesi sebagai asisten rumah tangga atau IRT khususnya terhadap persangka wanita ini asisten rumah tangga daripada korban dan karena dia mengenali situasi rumah dia menunggu pada saat korban pergi keluar rumah dengan waktu yang dia ketahui cukup lama sehingga ketika itu terjadi rumah sudah dilakukan kosong kemudian tersangka musridah ini mematikan CCTV yang ada di rumah agar aksi yang akan dilakukannya ini dengan mengambil berangkas tidak terekam kemudian setelah itu setelah berhasil mengambil berangkas kemudian dibungkus dengan kain untuk mengalabui orang lain selanjutnya dikirim melalui travel ke Cilacap sesampai di Cilacap Jawa Tengah maka tersangka Sarpun langsung membongkar dengan menggunakan alat-alat yang saya sampaikan tadi sebagai barang bukti sehingga terbongkarlah berangkas itu dan uang sebanyak 700 89 juta rupiah ini dikuasai oleh tersangka tidak ada obrolan apa-apa sih kalau tadi di dalam cuma lihat-lihatan aja ramai yang tidak ada ya biar ada efek atas kejadian yang kini telah menimpa dirinya Dara Arafah pun nampaknya begitu kecewa berat setelah mengetahui jika orang yang ia percayai selama ini adalah dalang dibalik pencurian berangkas miliknya akui sempat curiga dengan gerak-gerik serta tingkah laku yang penuh akan kejanggalan Dara Arafah pun juga mengaku telah merasakan kecurigaan beberapa hari sebelum kejadian itu berlangsung dan pada kesempatan kali ini Dara Arafah pun turut menceritakan awal mula kecurigaan dirinya dengan asisten rumah tangganya itu lantas seperti apakah penjelasan Dara Arafah yang sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku beberapa hari sebelum kejadian tak ada kecadahan terakhir karena kan tidak pasti sadar apa saja yang hilang di kamar dan ketika kita selidaki di CCTV ternyata dia yang bawa gue kecurigaan ada cuma tidak berharap terjadi sejauh ini ada kecurigaan dia minta cowoknya datang buat ke rumah, tapi nggak dibolehin sama ibu saya, terus keseligaan saya juga akhir kali tuh dia minta uang cash ke saya, totalnya 5 juta, tapi saya nggak kasih, karena dia katanya mau keperluan apa gitu, terus saya bilang, yaudah saya transfer aja mbak, dia bilang, pake cash aja mbak, saya butuh cash, dia bilang gitu, terus saya nggak pernah megang cash di rumah, saya bilang gitu kan, terus kata dia, emang di kamar nggak ada cash, kayaknya sih emang dia udah mengintai dari bulan 2 bulan yang lalu, udah mengintai dia, jadi saya udah mulai curiga disitu, kalau dia tahu ada uang cash di kamar saya, oh enggak, saya nggak tahu menang, saya tahunya dia kerja sama artis setelah ada kejadian ini, jadi ada laporan ke saya, kemarin sih sempet ketemu ada ya, cuman ya minta maaf, cuman kayak pengen dibebasin aja minta maaf ya, lebih selected lagi nggak Cedar, ada uang, kalau merasa bersalah atau enggaknya kan itu dari pihak bianya ya, kita nggak tahu, cuma kalau saya insya Allah, saya sih udah juga memaafkan sangat berbeda, tapi tetap proses ini tetap harus berjalan, supaya ada efek secara juga, lebih seksif dan lebih hati-hati ya buat yang di rumah, semoga lebih hati-hati sama ART-nya, juga lebih bijaksana juga untuk memilih ART kedepannya